Hari ini kita kembali lagi untuk membahas superhero Udah lama kan kita gak bahas superhero Dan tentunya gue pengen nanya dulu sebelum kita masuk ke pembahasan video Menurut kalian pribadi nih, kalian tulis di kolom komentar ya Siapa superhero terbaik sepanjang masa? Gue kasih waktu 3 detik Gue yakin banget mayoritas dari kalian akan memilih 2 karakter superhero ini Kalau enggak Batman Ya Spider-Man 2 karakter superhero ini adalah yang terbaik Dari segi karakterisasinya, kompleksitas, dinamika Antara ketika mereka jadi human, ketika mereka jadi superhero Itu seperti apa? Dan tentunya, kalau kita harus perhatikan film-film dari setiap superhero yang ada Yang paling banyak, ya mereka berdua ini Gue udah pernah bikinin top 7 aktor terbaik Batman Kalian bisa cek nih videonya, lengkap banget gue bahas Dan untuk Spider-Man mungkin gue gak usah bahas lagi masalah aktornya ya Karena gue udah pernah bahas di hot takes, gue pernah bahas di shorts juga berkali-kali Harusnya kalian tau lah top 3, 2, 1-nya gue siapa Tapi yang mungkin gue hari ini bahas adalah Segi filmnya, karena Spider-Man udah punya total 8 film live action Dan dari 8 ini kita bakal ranking 5 yang terbaik Dan setelah itu mungkin gue bakal kasih tau top 6, 7, 8-nya tuh sebenernya siapa Secara singkat aja Kenapa gue gak masukin di top 5? Kalian tulis di kolom komentar dulu top 5 versi kalian gimana Sebelum kalian teracuni otaknya dengan argumen-argumen dari ngelantar Let's go Welcome back to Ngelantur Indonesia Skuin nonton, skip lon Jangan lupa kalian semua ya Kita kembali lagi di segmen nyari Ngelantur Rekomendasi Nah sebelum kita masuk ke pembahasan Seperti biasa gue pengen kalian join dulu grup telegram kita Itu Ngelantur Korps Kalian bisa bergabung dengan 900 Ngelantur Korps yang lain Untuk ngobrolin seputar perfilman dan TV series bareng gue dan yang lain-lain Silahkan join aja, feel free aja Kita diskusi bareng-bareng ya Oke, gak usah banyak bacot Kita langsung masuk aja di peringkat 5 film Spider-Man terbaik Menurut Ngelantur, gue taruh Spider-Man 3 Baru di peringkat 5, gue yakin kita udah Sini, debat ayo Gue yakin banyak banget Bahkan kritikus di luar sana, di Amerika, di luar negeri Semua orang pada bilang Kalau misalnya Spider-Man 3 itu adalah film Spider-Man paling sampah Atau at least kedua paling sampah Itu kebanyakan gitu Cuma gue punya pendapat yang berbeda Meskipun gue bilang ini bukan film Spider-Man yang bagus ya Tapi bukan yang sampah juga At least ini masih di tengah-tengah Makanya gue berani taruh di peringkat 5 Mungkin gue setuju ya Kalau misalnya kita harus ngomong fase dari film yang satu ini Berantakan banget Karena memang terlalu all over the place gitu Mau ceritain mengenai Harry Osborn Sahabatnya Peter Parker Yang merasa tersakiti karena bapaknya meninggal di film pertamanya Terus dia beringat lagi di film sini kan Abis itu kita juga dapet Kisah percintaan yang pasang surut lagi Sama Mary Jane Watson Abis itu kita juga dapet Permasalahan dia dengan Eddie Brock Sebagai vilain utama di film ini Sebagai Venom Ditambah lagi dengan Sandman juga Lu bayangin Vilainnya disini ada 3 bisa dibilang Terlalu mau dibikin chaos Terlalu mau dibikin kayak Ayolah kita finalnya Kita hajar aja di film ketiganya Ya itu yang menurut gue jadi kacau Jadi ancur gitu Meskipun buat gue pribadi Masih bisa tetap dinikmati Ketika gue berhasil dibikin terkejut ketika melihat Spider-Man harus dibantai abis-abisan Lawan Sandman Lawan Venom sekaligus Terus tiba-tiba ada satu bom yang di close up Tit-tit-tit Dan langsung kita notice Akhirnya si Harry Osborn yang awalnya jadi musuh Jadi temennya Jadi hero Hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan Untuk membuat momen dramatis Superhero momennya lah Artinya ikonik momennya Ya kalau ngomongin ikonik Tentunya yang harus kita highlight disini adalah Adegan jogetnya si Peter Parker Sangat fenomenal Udah jadi pop culture lah Menampilkan Peter Parker Yang udah dikuasai simbiot Yang lagi-lagi Apakah perlu Venom itu ada Menurut gue gak perlu banget Karena memang Sam Raimi sebagai sutradaranya juga bilang Dia gak ngerti karakter Venom Awalnya Sam Raimi itu mau masukin Sandman aja Sebagai vilain utamanya Jujur ya Kalau misalnya gak ada Venom di film ini Menurut gue bakal lebih bagus Dengan penceritaan Sandman Yang dikasih another complex city Dia cuma pengen cari uang buat anaknya doang Yang lagi sakit Vilain yang bagus gitu Sandman Sedangkan Eddie Brock ini apa Gak jelas karakternya seperti apa Actingnya juga B banget Apalagi sekarang dihadirkan Gwen Stacy juga Dikasih hubungan sama Eddie Brock Jadi kayak Ini bener-bener Kayak benang kusut lah Film Spider-Man 3 ini Tapi ya itu Hal-hal kecil yang tadi gue bilang Tetap bisa menyelamatkan Film yang satu ini Dari Timsongnya Timsongnya The Sandman Kan ikonik banget itu ya Atau Timsongnya Black Suit Spider-Man Yang super duper gokil Keren banget Development karakter Harry Osborn Dari seorang sahabat Jadi vilain Jadi superhero Itu kan mantep Dan pengorbanan diri di akhir Gue bisa emosional Karena kita tau track record dia Cukup oke Cuman Memang terlalu banyak Kelemahannya ya Makanya gue masih harus taruh Di peringkat 5 Oke kita langsung masuk lagi Di peringkat 4 Gue taruh The Amazing Spider-Man Ya masih sama Seperti film Spider-Man 3 Menurut gue Film yang satu ini Juga cukup Di overheat lah Terlalu banyak yang gak suka Terlalu banyak yang ngebenci Film yang satu ini Yang buat gue Ini adalah terobosan Yang cukup menarik Untuk franchise Spider-Man ini Ya gue paham sekali Ketika kita harus Beralih gitu ya Dari The Legend Triloginya Sam Raimi Spider-Man 1, 2, 3 Terus lu tiba-tiba berubah Menjadi seorang anak muda Yang imo Yang sok-sok ganteng Kehidupan romansnya Dikasih liat Dan terlalu dark Untuk karakter superhero Spider-Man Yang harusnya menjadi Friendly neighborhood Spider-Man Berenanya Capulina Family friendly lah Kalau Spider-Man Tapi disini kok jadi dark Kok jadi terlalu realistik Seperti ini Dan orang memang Banyak banget yang gak setuju Ketika Spider-Man Dibuat seperti ini Tapi buat gue pribadi Ya emang ini Yang harus dilakukan Kalau lu pengen lepas Dari bayang-bayangnya Bully Maguire Eh bully Maguire You wanna put some dirt in your eye Bobby Maguire maksud gue Ya Spider-Man 1, 2, 3 Udah terlalu legend Kalau lu pengen mengikuti Kesuksesan itu Dengan cara yang sama Lu gak bakal bisa berhasil Lu harus bikin Something different Something new A fresh way to Reboot Spider-Man lagi Supaya menjadi Ya karakter yang baru lagi Kita bisa lupain Film sebelumnya gitu Ya dimana ya Terjadi di filmnya Andrew Garfield disini Yang mendekatan Theme song-nya Menarik sekali Dark Misterinya Gue inget banget Ketika gue masih bocil Nonton film yang satu ini Sama bokap gue Gue tanya sama bokap gue Di sebelah gue Ini apakah ini Spider-Man 4 Gue kan masih gak ngerti ya Karena gue masih SD Masih bocil banget Jadi kayak Gue berharap ini sebenernya lanjutan Dari Spider-Man Tobey Maguire Ternyata ini kayak baru Karakternya baru Spider-Man baru gitu Dan ya Dulu gue cukup suka Dengan cara teknologi-teknologi Dari webshooternya Kostumnya yang bertekstur Kacamatanya yang warna hitam Kekuningan Seperti itu Menurut gue Keren Ditambah lagi Ada satu hal yang buat gue Sekarang ketika udah besar Gue realize ternyata Ya elemen ini menurut gue Jauh lebih baik Dibandingkan film Spider-Man Tobey Maguire Apakah itu Romance Romance Hubungan percintaan Antara Peter Parker Sama Gwen Stacy Andrew Garfield Sama Emma Stone Itu luar biasa Kemistrinya sangat ngeblend Karena memang Di saat itu Mereka masih pacaran Sekarang udah mantan Kalau misalnya kita harus compare Dari semua Spider-Man yang pernah ada Menurut gue Hubungan romansa Yang paling berhasil Adalah Peter Parker Sama Gwen Stacy Di film Amazing Spider-Man 1 sama 2 Kita diintroduce Keluarganya Gwen Stacy Seperti apa Bapaknya yang ternyata Kepala kepolisian Dan harus berhadapan Dengan Spider-Man Dia gak suka sama Spider-Man Dinamika itu Kita bisa lihat Dan itu menarik sekali Villainnya juga menarik The Lizard Konsep berpikir dia sebagai Villain Kenapa dia harus jadi jahat Juga menurut gue Masih make sense Sisi superhero-nya masih ada Ketika Peter Parker Menyelamatin anak itu Di jembatan Menurut gue keren dengan Ya lagi-lagi color grading-nya dark ya Tapi ya Kesan superhero-nya itu Penyelamatannya itu Masih ada Keren sih Film Amazing Spider-Man 1 Menurut gue terlalu overhit Makanya kita langsung lagi Lanjut ke peringkat 3 Gue bakal taruh Spider-Man Homecoming Oke kita loncat lagi Ke franchise berikutnya Kali ini kita masuk Di ranah Marvel Cinematic Universe Yang paling banyak Fans-fans tolongnya Kenapa gue bisa taruh Di peringkat 3 Padahal gue sering kritik MCU Gue gak terlalu suka Penceritaan yang terlalu bocil Terlalu remeh Tapi at the end of the day Gue taruh Spider-Man Homecoming ini Di peringkat 3 Artinya ini adalah Film Spider-Man Salah satu yang terbaik Buat gue Pertama Ketika lagi-lagi Trilogi Sam Raimi Yang legend sekali Kita lihat The Amazing Spider-Man Udah selesai Dengan nuansa dark-nya Apalagi yang pengen Lo explore dari Spider-Man Dengan cerita yang baru Dan lo harus Masukin itu Kedalam satu universe Yang udah keren-keren semua Ada Avengers disitu Ada Thanos disitu Ya udah cukup rumit Dan udah banyak fanbase-nya Apa yang lo pengen explore? Ya itu adalah Sisi Anak muda Dari seorang Peter Parker Kehidupan dia Dengan teman-temannya Ya gue setuju Ketika banyak orang Yang gak suka juga Sama Spider-Man yang satu ini Karena terlalu Ha-ha-hi doang Terlalu happy-happy-an doang Cuma Kalau kita lihat dari film pertamanya ini Sebagai Sebuah film Ini gue gak ngomongin Karakter Spider-Man-nya Lagi-lagi Gue ngomongin sebuah film Ya ini menarik sekali Kehidupan SMA seperti apa Ketika dia Suka sama Satu cewek Dia punya satu teman Yang kocak banget Si Ned Sebagai partnernya dia Dengan komedinya Bener-bener asik Fresh banget Tapi menurut gue Selain dari sisi hiburannya Ketika kita harus ngeliat Dari segi superhero Ya villain lagi-lagi adalah Salah satu yang paling penting gitu Dalam film superhero Adrian Toomes A.K.A. The Volter Menurut gue Salah satu Villain terbaik Yang pernah dimiliki Oleh franchise Spider-Man Dengan karakter yang Gak punya super power Lagi-lagi manusia biasa Yang menggunakan teknologi Cheat Tauri Dari film Avenger 2012 Kenapa dia jadi jahat? Karena dia dirusak Sama sistem Sistem yang gak bener Dia sebagai manusia Gimana cara dia survive Untuk bertahan Demi keluarganya Dia punya motivasi Di belakang itu Untuk keluarganya Untuk anaknya Untuk istrinya Dia gak punya motivasi lain Dia gak mau menguasai dunia Dia hanya pengen Cari uang buat keluarganya Dan itu membuat Karakter The Volter ini menarik Ditambah lagi Plot twist Yang menurut gue Plot twist terbaik Yang pernah ada Dari semua film Spider-Man Yang pernah gue tonton Pertama kali nonton di bioskop Gue bener-bener kaget Setengah mampus Ketika Peter Parker Pengen ngedate Sama cewek barunya ini Si Lizzie ini Tapi pas dibuka Itu yang dateng Eng-ong-eng Ternyata musuhnya dia Yang dia udah lawan selama ini Yang nyuri-nyuri Teknologi dari Stark Industries Lu bayangin Peter Parker Yang punya super power Dia punya super human strength Dia punya healing factor Dia punya refleks yang luar biasa tinggi Adrian Tombs Dia gak punya kekuatan apa-apa Tanpa kostum The Vulture-nya itu kan Tapi kalau misalnya lu inget Ketika si Peter Parker ini Mau nganterin si Lizzie Ya kalian inget Di mobil Terus si Lizzie itu keluar duluan Terus si bapaknya itu Adrian Tombs Ketika dia udah punya sense Ada yang gak bener nih Mukanya udah gak enak Dari tadi Si Peter Parker Dan dia akhirnya realize gitu Ternyata Ya dia Spider-Man Kerennya Dia bisa ngancam Peter Parker Dengan satu pistol doang Lu bayangin Cuman satu pistol Lu tau kan Musuh yang ada di belakang lu itu Metahuman Lu bukan siapa-siapa Lu lagi gak pake apa-apa Lu cuma punya satu pistol Ya elah lu gimana mau Spider-Man bos Kan gitu Tapi Lu bisa liat Actingnya si Michael Keaton Disitu mengerikan sekali Ketika dia mengintimidasi Peter Parker Sampai si Peter Parker Bengong Sampai kayak panik Ketakutan Ternyata selama ini Cewek yang dia suka itu Bapaknya Pengusuh utamanya dia Itu kan keren gitu Ya menurut gue Itulah sisi menarik Dari film Spider-Man Homecoming Yang cukup fresh Ditambah lagi Ini film pertama Setelah Dua franchise Spider-Man sebelumnya Yang ya cukup sukses gitu ya Oke Langsung aja Kita lanjut lagi Di peringkat 2 Film Spider-Man live action terbaik Menurut Ngelantur Gue taruh Spider-Man 1 Buat gue Sebenernya kalian tuh Bebas Kalo mau menentukan Top 3 Sampai top 8 Film Spider-Man terbaik Itu yang mana List rankingnya tuh Bisa kalian otak atik lah Gakuali Untuk peringkat 1 Dan peringkat 2 Menurut gue Ini the ultimate list Yang kayak Kalo lu rubah List dari gue ini Ya lu bisa otak atik sih Antara peringkat 1 Peringkat 2 Tapi at least Peringkat 1 sama 2 ini Bener-bener udah terisolasi gitu Dibandingkan 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kalo lu gak setuju sama gue Ini kita bisa debatin Setengah mampus gitu Untuk Spider-Man 1 Gue gak perlu jelasin banyak ya Ini menurut gue Salah satu film superhero Yang paling revolusioner Yang pernah ada Terutama untuk era modern Menurut gue Ada 3 titik revolusi Dalam industri film superhero Sejauh ini Ini dari pendapat gue pribadi Titik pertama itu Ada di film Superman 1978 Yang membuat kita percaya Ternyata superhero itu Beneran bisa dibuat Serealisis itu Kita bisa percaya Superman bisa terbang gitu kan Tapi ketika Kita menuju ke titik kedua Di tahun 1989 Ada film Batman nya Tim Burton Buat gue Akhirnya kita bisa Realize superhero Bisa dibuat sekeren ini loh Nah titik ketiga Buat gue dipegang Sama film Spider-Man Tahun 2002 Ini adalah momen Dimana kita realize Film superhero Bisa dibuat Semoderen ini Titik pertama realistis Titik kedua keren Titik ketiga itu Modern Itu menurut gue Kata kuncinya Ya lu bisa liat lah Green Goblin dengan Kostumnya yang Lu liat di komik gimana Seautis apa Kostum Green Goblin di komik Ya mungkin buat Pecinta komik Bakal suka Tapi ketika kita harus Ngebayangin Gimana cara lu bikin kostum ini Jadi realistis di live action Itu kan susah banget Tapi dengan Kostum Norman Osborn Disini dipake William Dafoe Yang actingnya gila-gilaan Ya the best The best of the best Tanpa kostum pun Dia bisa acting Lima stages of grief Gitu kan Perubahan emosi dia Dari marah Sedih Kecewa Itu luar biasa Ketika dia lagi rapat Kalau kalian inget Dia dikeluarkan dari Perusahaan dia sendiri Dari Oscorp Gitu Tanpa kostum Dan ketika dia menggunakan kostum Dengan glider ikoniknya Dengan ketawa uniknya Itu luar biasa Keren Dan kalau misalnya Kita harus tanya Kenapa Spider-Man adalah Superhero terbaik Spanjang masa Pasti karena Background story-nya Dimana kehilangan pamannya Itu membentuk karakternya Seperti apa Dan memang Uncle Ben-nya luar biasa Dengan The greatest quotes Itu bener-bener luar biasa Semua orang Bahkan kalian pun Kita manusia biasa Yang bukan superhero Ini quotes yang sangat related Buat kita pribadi gitu Ketika kita memang punya kemampuan Ya lu artinya punya tanggung jawab Atas kemampuan yang lu punya Itu semua kita pelajar dari siapa Dari Spider-Man Spider-Man 1 Is the best man Tapi tenang dulu Masih ada satu film Yang lebih baik lagi Dibandingkan Film Spider-Man pertama Dan ya Harus kalian bisa tebak lah Film apa Spider-Man 2 Buat gue pribadi Film yang satu ini Bener-bener beda kasta sih Bener-bener beda kasta Bahkan ketika gue bikin Segmen debam The greatest superhero movie Of all time ya Film superhero terbaik Sepanjang masa Kalian bisa cek nih debamnya Gue debat sama orang lain Gue taruh di peringkat 2 Itu Spider-Man 2 Dari semua film superhero Yang pernah ada loh Artinya Ini lebih dari Sekedar film superhero biasa Buat gue Film yang satu ini Bener-bener Secara kompleks Itu dalem banget Emosinya Luar biasa layernya Kita bisa bedah satu-satu Dari Peter Parker Yang dari awal Punya permasalahan Dengan waktu Karena dia hanya Manusia biasa Meskipun dia metahuman Tapi At the end of the day Dia bukan Tuhan Dia bukan Dewa Dia cuma anak muda biasa Yang kebetulan Dapet kekuatan With great power Comes great responsibilities Ya akhirnya ya Kalian bisa lihat Di opening scene Ketika dia jadi tukang Antar pizza Dia gagal Dia telat Bayangin Dia punya super power Kalau misalnya kita harus Pikir lagi ya Siapa manusia yang Paling kuat Di seluruh kota New York Ya definitely Spider-Man Buat gue Siapa lagi yang lebih kuat Dari Spider-Man Di kota New York Situ gitu kan Yang kita lihat di Universe-nya dia Ya si Spider-Man Si Tobey Maguire ini Tapi Dengan kekuatan yang dia punya Dia masih gagal Untuk mengantarkan Sebuah pizza Kan gitu Bahkan dia dipecat Itu yang membuat Peter Parker ini Real human Dia bahkan punya Punya pacar Punya cewek Dia kagak Telat mulu Ngehadirin acara ceweknya Gitu kan Tapi dari semua Permasalahan yang dia alami Dan sampai Dia kehilangan Kekuatannya yang menurut gue Jadi the greatest sequence Juga ya Untuk semua film Spider-Man Yang gue pernah tonton gitu Dengan lagu Lagu yang bener-bener Selalu terekam di otak gue Dan gak pernah bisa keluar Dan gak pernah gue bisa lupain Itu Mantep banget Film superhero Tapi dramanya itu Sekuat ini Gitu Ketika dia udah Kekuatan hilang Sisi manusianya Akhirnya baru bisa berjalan Secara normal Dia bisa kuliah secara Bagus Nilainya bisa bagus lagi Dia bisa jalani kehidupan dia Di apartemen dengan baik Hubungan dia sama yang lain Jadi Ya normal-normal aja Beda ketika dia jadi Spider-Man yang Bener-bener dia Satres mampus gitu Urusannya terlalu banyak Tapi Ketika dia gak punya kekuatan Di satu sisi yang lain Sebagai seorang superhero Dia juga Kehilangan sesuatu Ketika Masih ada scene Kebakaran apartemen Kalo kalian inget tuh Dia Maksa dirinya Untuk nyelamatin orang Padahal dia udah gak punya kekuatan Sampai batuk-batuk Sampai kayak Itu Men Ini baru superhero yang gue tau Lu tanpa kekuatan pun Lu selamatin orang Itu jiwa superhero Dari seorang Spider-Man gitu Dan kalo ngomongin Spider-Man 2 Sebagai film terbaik Ya kita gak bisa lepas Dari segala macem Scene ikonik Yang ada di film ini Ya Scene kereta Siapa yang gak tau Ini berkali-kali gue bilang Emang ada orang yang bisa ngelupain Scene kereta Kalo udah sekali nonton Menurut gue Lu mau sampe kakek-kakek Melalui dipanti jompo pun Lu kayak bakal inget gitu Di otak lu Lu kalo misalnya lupain Semua orang ya At least di otak lu Pasti ada satu memori Mengenai Spider-Man Yang nahan kereta Sampe robek-robek disini Itu pasti keinget gitu Karena memang Saking member-bele Dengan sinematografi Sam Raimi yang luar biasa Lu bisa liat transisi Dari Swing-swing Spider-Man Ke kacamata Dr. Octopus Yang super duper smooth Sinematografinya Dengan color grading Yang baik Sisi romansnya Diperlihatkan Ending yang Cukup menakjubkan juga Ketika Mary Jane Akhirnya Mengetahui Cowok yang suka sama dia itu Ya Yang dia sukain Yaitu si Spider-Man gitu Meskipun tanpa kata-kata Tanpa dialog Dari cuma matanya Si Mary Jane Dari actingnya Kristen Dunst Mukanya itu Udah menggambarkan Kayak Oh semuanya make sense Oh ternyata Iya bener juga Ya dia itu si Peter Parker gitu Spider-Man Itu kita bisa identifikasi Hanya dari acting Bahkan scene Sekeren kereta Yang mungkin buat kalian Cuman keren-kerenan Masih dikasih Elemen emosional Lewat orang-orang Yang gotong Dengan scene Dari shot atas Spider-Man dibawa Ketengah kereta Padahal Topengnya udah hilang Terus ada bocil yang kasih tau Tenang aja Kita gak bakal kasih tau siapa-siapa Itu Secara perasaan tuh Menurut gue Gak perlu lu suka film superhero Tapi lu pasti udah bisa dibuat Emosional sekali Dan Dr. Octopus Gila Visual effectnya Lu bisa lihat itu Practical effect Tentaclenya Itu kan kalau gak salah Digerakinya bener-bener satu-satu gitu Makanya serealistis itu Penggabungan antar Practical effect sama visual effectnya Kalau gak salah juga Masuk Nominasi best visual effect Di Oscar Menang atau enggak Gue juga lupa Kalau bisa tulis di kolom komentar Tapi at least ya visual effectnya Terlalu mengagumkan Untuk di zamannya Karakternya Dr. Octopus pun Gak cuma sekedar Penjahat biasa Dia punya motivasi Di belakang itu Dia dikontrol Sama tentaklenya Dan di akhirnya Pengen menebus dosanya Jarang sekali Gue bisa menemukan film superhero Seperti ini Nah cuman Ya setelah kita bahas Semua film Spider-Man Yang menurut gue terbaik Mungkin kalian penasaran kan Sama peringkat 6, 7, 8 Itu sebenernya Apa? Kenapa gak gue masukin Ke peringkat 5 gue? Oke gue kasih tau ya Tapi sebelum kita lanjut Ke pembahasan berikutnya Gue pengen kasih tau Silahkan join membership community dulu Karena kalau kalian pengen Dapetin buku yang gue buat sendiri Ini buku buatan gue Ini kritikan semua Mengenai politik Mengenai ekonomi Mengenai kebudayaan Yang ada di Indonesia Lewat pop culture Ya ini semuanya Karakternya gue yang gambar Desainnya gue sendiri Isinya Filosofinya Ide nya semua Dari otak gue Original Jadi value cukup mahal Tapi kalau kalian pengen Dapetin buku ini Kalian bisa join membership community Karena di level tertentu Gue bisa kasih ini secara gratis Kalau kalian join membership community Jadi silahkan di join Karena banyak banget benefitnya Mulai dari seribu per hari doang Udah bisa di critical thinking Kalau kalian pengen upgrade Di ngelantur thinking Udah bisa dapetin video Khususus tambahan Bisa join discord discuss Bisa ngobrol-ngobrol Sama membership community lainnya Banyak banget benefitnya Kalian silahkan join aja Oke sekarang gue pengen nge-spill Peringkat 678 itu sebenernya siapa sih Di peringkat 6 Tentunya gue bakal masukin No Way Home ya Ini tahun 2021 Film Spiderman terakhir Yang mungkin buat kalian Keren banget Karena ada Toby Maguire Karena ada Andrew Garfield Terus kalau gue tanya lagi Selain itu apa kerennya Kagak bisa jawab kan Karena emang kerennya Cuma gara-gara fanservice Ya Lu kalau misalnya Secara objektif Nilai bener-bener Ini film biasa aja Coba aja lu rewatch 2-3 kali Paling udah bosen lu kan Karena memang momen Pertama kali lu tonton Itu gila banget Karena fanservice nya Gue juga sama Salah satu yang paling gue suka Bahkan film Spiderman Way Home itu ya Gimana enggak Itu masa kecil gue Nostalgia banget gitu kan Spiderman Tobey Maguire Dari bocil gue nonton gitu ya Gila banget Enggak pasti gue suka banget gitu Tapi ya Segi emosi biasa aja Kematin on me Enggak terlalu gimana-gimana banget Enggak ada cerita yang Gimana banget ya Biasa aja Medioker lah Nah peringkat 7 Gue bakal taruh sebenernya Far From Home ya Ini film tahun 2019 Yang Meskipun di peringkat 7 Sebenernya ini bukan film jelek Gitu Cuman ya emang Enggak sebagus Peringkat 6 sampe 1 nya aja Ya kan Peringkat 7 Makanya gue taruh Fresh Asik Komedinya Romance Anak mudanya Awkwardnya Antara Peter Parker Sama si Zendaya Si Michelle Jones Menarik Ya mungkin buat kalian yang bilang Far From Home Bisa ditaruh di atas Karena misterionya keren gitu Gue setuju misterio itu keren Jack Gyllenhaal Tapi Ya Menurut gue ini Villain yang Selalu udah ada Dari jaman Manya pahit ya Maksud gue Ya Orang baik-baik Yang bisa berubah jadi villain Karena Di kecewakan sama superhero Buset Itu banyak banget Lo mau dari sindrom Di film animasi Incredibles The Riddler Dari film Batman Forever Electro Dan belum lagi Dalam film MCU Juga Sama MCU Film villain yang diciptakan Sama Tony Stark Whiplash Whiplash Ultron Aldrich Killian Buset Itu villain-villain Yang dikecewakan Sama Tony Stark Jadi kayak Buset ini udah terlalu banyak Villain kayak gini Jadi ya Apa spesialnya Cerita mengenai misterio Selain memang Visual effectnya keren sih Tapi tentunya Di peringkat 8 The Amazing Spider-Man 2 Tahun 2014 Yang menurut gue This is The Real Sampah Kalau ya Peringkat 7 nya tadi Far From Home Masih oke lah Tapi di peringkat 7 Ini emang sampah Ini emang film yang Buat gue terlalu kacau Plotnya terlalu banyak Hancur Fasenya ngaco gitu Bisa tiba-tiba Elektro yang cringe Ada Green Goblin yang cringe Lu bayangin Abis selesai lawan elektro Tiba-tiba Entah dari mana Tiba-tiba Green Goblin dateng gitu Kayak Lu maksa atau gimana Buat cerita bos Rhino nya juga cuman dibuat Paul Giamatti Yang aktor sekeren itu Cuman dibuat Gitu dong Pake kostum Rhino robot Kayak gitu Kayak tolol banget ini film Cringe Ya memang bagusnya Cuman dari sisi romance nya Lagi-lagi Antara Andrew Garfield Sama Emma Stone Emang the best Selebihnya Sampah banget Tapi kalo kalian pengen debatin Tulis di kolom komentar Bisa gue jadi hot text Siapa tau ya Oke gitu aja Kalo kalian punya pendapat yang berbeda Tulis di kolom komentar Kita debatin Kita adu argumen Supaya terjadi dialektika Antara sesama Ngelantur Korps Gitu aja untuk video kali ini Kita jumpa di Video berikutnya Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax